Turnamen Hong Kong Open Badminton Tahun 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak final di hari ke-6, Hong Kong Open Badminton 2024, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat di turnamen ini. Hong Kong Open Tahun 2024, HSBC BWF World Tour Super 500 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan babak final di hari ke-6, Hong Kong Open 2024, hari Minggu, tanggal 15 September 2024. Di sektor tunggal putra, Victor Axelsen dari Denmark, peringkat 2 dunia, menang 2 game langsung, 21.19 dan 21.12, atas Leilansi dari China, peringkat 33 dunia. Berikut, para juara di sektor tunggal putra, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat. di sektor ganda campuran, pertandingan all China final, di mana Feng Yan Zhe dan Huang Dong Ping, peringkat 2 dunia, kalah 2 game langsung, 17.21 dan 19.21, oleh Jiang Zhenbang dan Wei Yassin, peringkat 3 dunia. Berikut, para juara di sektor ganda campuran, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat. Di sektor tunggal putri, Putri Kusumawardhani dari Indonesia, peringkat 31 dunia, kalah 2 game langsung, 18.21 dan 7.21, oleh Han Yue dari China, peringkat 8 dunia. Berikut, para juara di sektor tunggal putri, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat. Di sektor ganda putra, Sabar Kariaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dari Indonesia, peringkat 22 dunia, kalah 2 game langsung, 13.21 dan 17.21, oleh Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan, peringkat 4 dunia. Berikut, para juara di sektor ganda putra, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat. Di sektor ganda putri, Liu Shengshu dan Tan Ning dari China, peringkat 3 dunia, kalah 2 game langsung, 14.21 dan 14.21, oleh Perlitan dan Tina Ahmuralitaran dari Malaysia, peringkat 8 dunia. Berikut, para juara di sektor ganda putri, serta poin yang didapat, kemudian hadiah uang yang didapat. Dengan hasil di hari ini, maka, dua wakil Indonesia menjadi runner-up Hong Kong Open Badminton tahun 2024. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak final, Hong Kong Open Tahun 2024, di hari ke-6, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.